Halo rekan-rekan Arab teman belajar, kembali lagi di Belajar Bersama dan karena banyak request juga dari kalian yang ingin belajar lebih banyak tentang linguistik jadi saya akan membuat video linguistik yang lebih sederhana dan dengan tujuan mempermudah rekan-rekan atau teman belajar mempelajari linguistik lebih nyaman gitu biar nggak berpikir bahwa linguistik itu adalah materi yang berat, materi yang rumit dan ribet tiba-tiba udah ribet aja otaknya kalau udah ngomongin linguistik jadi saya akan mencoba untuk membantu kalian mempelajari linguistik dengan cara yang lebih sederhana kita akan mulai dengan penjelasan dari apa itu positive face and negative face dalam pragmatik sekali lagi saya ingin menyampaikan ini mungkin sempat sebelumnya di video yang lain saya menyampaikan tentang positive face and negative face tapi masih ada beberapa rekan kita yang belum memahami dengan lebih gamblang gitu kan bukan berarti saya expertnya meskipun saya lulusan linguistik saya juga masih belajar dan masih ada masih banyak di dunia ini yang perlu saya pelajari dan you know as as human nobody's perfect okay we can say that nobody's perfect jadi I don't say that I'm perfect okay so here I just wanna try to give my best I just wanna try to make it simpler, more simple for you to understand jadi gini positive face, negative face mungkin kalian pernah melihat orang yang punya kecenderungan berusaha dengan keras kali untuk bisa diterima di dalam sebuatu kelompok gitu misalnya oke maaf ini gak saya potong-potong video jadi bener-bener yang the real me explaining this positive face gini mungkin kalian pernah melihat orang yang berusaha dengan sangat keras untuk bisa diterima di dalam sebuah kelompok dia ingin masuk ke dalam let's say dia ingin masuk ke dalam sebuah kelompok orang-orang pintar gitu misalnya orang-orang yang mungkin disana lulusan apalah lulusan luar negeri lah atau mungkin apa gitu terus dia dia masuk dia mencoba masuk ke dalam kelompok itu dengan cara mungkin dengan cara sedikit memamerkan dirinya atau mungkin dengan cara dia punya cara tersendiri untuk untuk diterima accepted gitu dalam kelompok itu jadi disana positive face itu adalah kecenderungannya dia ingin diterima oleh orang oke dia ingin dianggap oleh orang dia ingin dimasukkan ke dalam sebuah lingkaran pergaulan misalnya atau ke dalam sebuah kelompok ingin diterima ingin diterima diakui kayak gitu gitu itu positive face mungkin kalian pernah melihat orang seperti itu di lingkungan kalian jadi bener-bener yang ingin diakui ingin diterima ingin kadang mereka melakukan banyak hal kalau ya selama itu positif sih gak apa-apa ya misalnya melakukan hal-hal yang memang dia dia mungkin agak sedikit yang memamerkan apa namanya itu show off sedikit misalnya seperti itu tapi as long as itu kenyataan mungkin ya itu adalah effortnya dia untuk bisa diterima di kelompok itu tapi kalau usahanya itu yang rada-rada negatif itu jatuhnya malah apa ya malah kurang baik kan sebenarnya jadi itu positive face kecenderungan orang ingin diterima oke jadi dia bener-bener ingin diterima ingin dijadikan one of the members oke kita ke negative face nah mungkin juga kalian pernah melihat orang-orang yang punya kecenderungan ingin sendiri atau ketika dia sibuk bener-bener yang dia punya dunia sendiri gak bisa diganggu segala macam disana dia sudah memasang negative face jadi udah bener-bener yang apa namanya gak bisa diganggu lah don't disturb me I just wanna be alone gitu misalnya oke mungkin kalian pernah melihat rekan kalian sibuk bekerja dan dia bener-bener yang punya dunia sendiri itu dia sudah memasang negative face dia tidak dia melakukan effort ataupun tidak ingin untuk diterima dalam suatu kelompok untuk apa ya bercanda ria atau bergosip ria gitu gak dia bener-bener ingin punya dunianya sendiri oke jadi itu positive face and negative face sekarang terkait dengan politenessnya itu saya akan bahas satu yaitu face saving act face saving act oke nah face saving act ini tadi kan sudah kalau belum paham mungkin bisa diulang lagi penjelasannya positive face adalah kecenderungan orang untuk bisa diterima jadi they want to be accepted they want to be part of a group gitu dan kadang mungkin kalian pernah mengalami orang contoh kecil ya misalnya ketika ada orang yang dia misalnya ada satu kelompok ada kelompok gitu kan terus ada orang yang datang orang ini punya kecenderungan positive face yang dia ingin diterima oleh kelompok ini jadi dia mungkin menyapa kalian yang di kelompok itu jadi hi how are you guys itu mungkin dia bilang seperti itu karena dia mungkin ingin ingin bisa menjadi bagian dari kalian misalnya terus berarti kan dia punya positive face kan yang datang menyapa ini hi how are you guys dia datang menyapa dia punya kecenderungan positive face karena dia ingin diterima ingin disapa balik ingin di ingin di apa namanya ingin ingin di respon gitu kan nah kalian merespon juga dengan bilang mungkin waktu itu kalian mungkin agak sedikit enggan merespon ya cuman kalian ingin menyelamatkan positive face nya dia dimana positive face nya dia adalah kecenderungan atau keinginan untuk di respon sama kalian kecenderungan atau keinginan untuk diterima sama kalian dengan dengan dia menyapa jadi hi how are you guys dia ingin diterima sama kalian meskipun kalian mungkin agak sibuk waktu itu satu orang dia menyapa balik karena ingin menyelamatkan positive face nya dia jadi saving the positive face jadi dia menyapa balik oh hi how are you gitu misalnya atau hi disebut nama misalnya siapa hey how are you i'm good how are you dia balik balik seperti itu hi guys atau how are you we're good how are you jadi ada respon balik meskipun si kelompok ini agak enggan sebenarnya karena mungkin sibuk ngobrol atau gimana tiba-tiba ada yang nyapa tapi untuk saving saving the positive face dari yang nyapa tadi mereka menyapa balik jadi dengan cara untuk dengan dengan cara merespon dia kita bisa save the positive face yang datang tadi gitu oke mudah-mudahan bisa diterima jadi contohnya kalau yang saving the positive face ingat positive face itu kecenderungan untuk bisa diterima accepted being one of the members atau being one of included dalam sebuah kelompok misalnya atau dalam sebuah pergaulan nah kemudian ada saving negative face saving negative face menyelamatkan nih menyelamatkan negative face gitu misalnya contoh mungkin kalian pernah punya temen yang sibuk banget tapi kalian perlu bantuannya dia jadi cara kalian adalah kalian tahu dia sudah memasang negative face dan kalian gak mau mengganggu dia sebenarnya karena ingin save the negative face jadi kalian membuat polite request misalnya hai John i know you are busy but would you mind giving me that paper atau would you mind helping me with this atau apalah gitu jadi disana polite request tujuannya adalah ingin menyelamatkan negative face nya dia kalian memang ingin masuk ke dalam maksudnya kalian tahu dia itu sibuk dan dia hanya ingin sendiri untuk menyelesaikan tuasnya tapi kalian perlu bantuannya dia makanya kalian membuat polite request untuk bisa apa ya penetrate kesibukannya dia gitu jadi membuat dia melakukan sesuatu tapi dengan cara yang polite biar kalian tidak mengancam atau threaten peace at her negative face disana oke so polite request terus kalian lihat misalnya di rumah mungkin kakak kalian lagi sibuk banget ngerjain tugas tapi kalian perlu bantuannya dia would you mind or maybe like I would I would really need your help I know you are busy but can you please help me ada please ada intonasinya ingat pragmatis itu terkait dengan konteks dan intonasi dan segala macem disanalah dipergunakan untuk saving her atau his negative face oke itu tadi face saving act ada yang positive face saving act ada yang negative face saving act oke mudah-mudahan bisa dipahami kalau misalnya masih ada pertanyaan atau apa silahkan sampaikan di kolom komentar tambahan pertanyaan atau mungkin request kalian silahkan sampaikan di kolom komentar jangan lupa juga di press button like dan share dan lebih banyak lagi rekan-rekan atau teman belajar yang bisa belajar di channel ini oke dan juga if you think that this channel gives you something to learn something to improve your server if you think this channel is actually giving you chance to learn together with me tolong juga di subscribe dan juga di klik tombol notifikasinya oke biar kita sama-sama belajar saya juga ingin belajar dari kalian kalau misalnya kalian punya tambahan informasi silahkan dituliskan di kolom komentar ya we are learning together oke teman-teman belajar semuanya thank you very much I'll see you again in the next video bye-bye